Hai teman-teman disini aku mau masak sup-sup Cina ya potong disini sebutnya tuh dalamnya ada paketannya ada instruksinya jadi saya gampang di sini ada daging sapi bisa diganti daging ayam-ayam satu ekor biasanya saya gitu waktu lalu ini labusium dan ini aloba ya kata penjuangnya bisa di ganti dengan wortel ya wortel satu itu udah cukup dan ini menurut di label nanti tambahkan jahe dalamnya ada apa aja ini ada dagingnya aku sisihkan ini karena harus direndam selama 30 menit dulu nah ini ikan karena aku masukkan ke dalam air sini tuh buat merendam dan ini aku pisahkan ya bentar maklum nih dapurnya kecil nah ini temen-temen tahu kan namanya apa aku juga enggak tahu bentar ya namanya apa ya Pak kita di suami beli yang ginian agak besar tumet larsit ya nah ini udah dipakai takkan aku rendam disini di air terpisah dan ini date kurma kurma kering ya nggak tahu ini direndam nggak ya direndam aja kali ini manis ya manis seperti aku oke dan ini kayaknya ini kulit-kulit singkong ya nggak tahu apa ini pokoknya masuk aja ini ikannya tadi masukin ke air ini oh iya yang ini kulit-kulit-kulit iam ya kayak kulit apa itu ketela tuh seperti seperti kreja ya aku taruh di air ini juga jamur ya kayaknya nggak tahu ini apa namanya ini direndam juga masukkan di situ rendam dulu kalau ini seperti monkey head mushroom ya kemarin Oh nggak ada yang ini sekarang ada soalnya aku beli lima paket ya satu paket itu beda-beda tiap paket Oke nah ini aku rendam selama 30 menit lalu nanti dibilas ini biar jamurnya ini nanti jamurnya akan membesar nanti dan nanti akan direbus selama dua jam Oke biarin dulu gini terus aku akan menyiapkan jahe sama ini ngupasin sayurannya Oh ya ini kulit jeruknya tertinggal temen-temen di paket ini semua nih ini kulit jeruknya juga aku rendam nanti di sisi dalamnya ya ini jeruk ini seger banget kalau kita suka pakai daun jeruk kalau disini kulit jeruknya Hai dan sekarang udah setengah jam ya ini akan aku cuci bersih karena aku tiriskan dulu aku bilas nah ini udah nih jahenya juga udah dan disini aku tuh nggak tahu namanya ya temen-temen jadi kalau mau tuh beli aja yang paketan gini tuh kan itu macem-macem ya saya mah gitu terus dibaca dibaca introksinya dan yang ini jeruk jeruk kulit jeruknya nih bagian dalam di di sisi ya tuh kan ada ininya ini ini pahit jadi diambil kulitnya bagian luar aja yang dalamnya di sisi jadi harus direndam dulu setelah direndamkan bisa di sisi habis ini di bilas tuh jadi harus bener-bener putihnya hilang ya dan ini kulitnya jeruk udah nih dan ini akan aku cuci dulu akan aku bilas dan udah aku bersihkan semuanya dan ini jahenya karena itu sayurannya alobak sama labu siem akan aku potong-potong ini di air sekitar 12 mangkok mangkoknya ter ini enggak berapa mangkok ya ya lumayan lah nanti kan direbus dua jam ya ini jahe dan yang lainnya nih akan aku masukkan jangan lupa kulit jeruknya ini dia digodok semuanya dan lobaknya bisa juga dengan wortel dan ini labunya ini direbus dua jam itu labu nanti sampai bener-bener lunak ini ini terlalu besar jadi nanti bener-bener lunak dan juga daging sapinya nih Hai langsung nih biasanya pakai daging babi atau ayam Oke tapi saya ini pakai daging sapi oke nanti setelah mendidih dikecilkan apinya Hai setelah dua jam ya kan ku tambahkan garam atau salt mau merica juga oke nah tuh seperti ini nih yang dimi yang dimakan airnya jadi minum kalau mau minum makan ini ini lobaknya sama labunya juga oke ini kalau saya beli di luar juga kadang sampai ini labunya tuh udah warnanya udah udah bening gitu ya udah enggak berwarna lagi karena lama sekali ngerebus jadi yang diminum giniannya aja supnya tuh enak banget aromanya bener-bener seger Hai dan ini jamurnya nanti cuman diperes aja dibuang ini jamur nggak dimakan yang dimakan cuman wortel atau labu sama daging nah ini nanti kalau mau dihidangkan ini jamur yang ini jamur diperas segini ya pakai cirrus gitu diperas dulu kan airnya keluar semua ini jangan dimakan yang ini sama kulit jeruknya jangan dimakan nah ini dibuang ya tuh seperti ini kayak rambut Oppo gitu ya dan yang ini juga aku enggak enggak makan ini nih ya aku peras ini belur apa kaya jeli ya mau dimakan enggak tahu nih aku belum pernah makan yang ini rasanya enggak taunya tengkler temen-temen maksudnya yang ini yang jamurnya ini nih seperti itu yang di dalam laut tuh yang di dalam laut tuh rasanya tengkler kaya jeli gitu aku peras ya Oke nah ini dibuang ya dan siap dihidangkan tuh mantep tuh seger banget kan ku tambahin sedikit merica hitam ya enak ini seger selamat menikmati tuh mantep ini kuailunya pasti doyan yam dong yam dong awal yam dong not yum cha he's gam dong thank you well you can eat all that in the food in the spirit of Chinese new year because it's Chinese New Year first i want to say to everyone to all our fans gong hai Fat Choi gong si Fat Choi whatever language you pick which means Happy new year in Chinese because Chinese is coming implement chron swit gong si gong si I like soup in the afternoon. It's not too heavy. It's like air. It reminds you air. No, it's um, soup is really good for you because it's full of liquid and lots of micronutrients like all of the, the, you know, potassium, the sodium, the, all of the oils and everything like that. Minerals, very good for you. And of course you have all your, your, your vegetables in there. What kind of, is this potato? No. No. What is it? Um, white radish like carrot. Oh, white radish. Yeah. White radish and I know we have something in this is called, we call this sappy, right? Beef. Yeah, beef. Hmm. You can use chicken instead but with too much chicken. No, for me, beef is very good with the white radish and this type of soup. Very healthy. Um, now what I would suggest if you're really hungry, maybe you could put some rice in here, but, uh, we're, we're not going for the heavy portion. We're going more for the liquids because, um, uh, we had, I had a, actually quite a nice big breakfast. So no need to have such a heavy lunch. This is nice. I like it. You know, keep me going, keep me going for the next couple hours. Uh, bowl of soup, sit down, relax, have some soup. Um, I think what I like about soup is you just put it on the, uh, put it on the oven or put it on the oven, put it on the element or the, the stove, you'd say. Compor. Put it on the compor and then you just put it, you put in your water and your oil, you know, your, all of your ingredients and you just stir it and let it, let it set. Like you know how to cook. I am a soup specialist. They call me the soup specialist. Yes. I can make very good soup. You first, you need water. They make the best soup. You need a can, a can opener, a pot and some water and mix it up. But that's not good. How about you enjoy your food? Enjoy your food. Yapping, yapping. I enjoy talking to you. Now I have another question. What is this? The long piece in there. Mmm. Kuletelo. Mmm. What? Kuletelo? Kuletelo. What's that? It's like a yam skin. Oh, the skin of a yam. Yeah. Yam skin, white radish and beef. Mmm. I noticed you put pepper in here. Oh, it's also those, um, yeah, that the one, the orange one. Yeah. What is the orange one? I don't know the name. That is very good for your eyes. Wow, my eyes, yeah. Wow, this is fantastic. Um, I can just say that I like the soup. So, you know what I'd like to do, if you have any questions about, um, how the soup tastes or how my, my feeling towards it. How is it taste? It's good. I love it. It's really good. Just drink it. I am. The problem is I can just pick it up like this and drink it like that. Yeah. 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 Can I do that? Yeah. Yeah. For the camera? Yeah. Okay. This is a little rude behavior, but. Yeah. Mm. That's really good for your drink. Yeah. What the heck? Why not? Oh, yeah. Oh, it's like a bunch of heat just went to my stomach. Ooh, that's hot. I think it's better to just use a spoon. Yeah. I won't take too much of that, that liquid at once. Oh, that one, Kuletelo. Huh? Kuletelo. Kuletelana? What are you talking about? It's very good. I feel very at one with myself. Very peace. I like outside. The birds are chirping. It's a nice afternoon. Okay. Thank you for watching. Do you know what we need to have with this? What? Durian. Are you kidding? After this, we need to have some durian. I am a durian king and I've not had durian for a long time. Yep. Very good. Thanks for watching and I'll stick with the spoon. Much, much, much more polite. Thank you.